Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini kita dari kemang bajalu ya desa dimana tempat pembuatan motor jukung nah ini yang sudah turun ya guys buatan ap ini ya ini yang sudah turun tinggal pasang mesin yang sebelah ini tinggal pasang mesinnya yang sebelah sini baru turun dua minggu yang lalu tinggal perapian pasang tenda yang atap terus cat dinding ya tinggal cat bagian atas ya pasang lantai terus pasang mesin ya baru dia siap diambil ya ini 100 ton ya 100 ton dia punya muatan 100 ton mungkin kalau ini pakai mesin 6 dia ya 6d 6d 15 apa 6d 16 setelah itu ya belum siap turun nah nah di sebelah sini yang ini belum turun Yes sudah jadi perahu sudah siap Hai tinggal nurunkan saja ini tinggal kesepakatan apabila sudah tuan yang pesan sudah siap untuk ini ya ngambil maka pengerjaannya akan dilanjutkan ya Nah yang dibelakang-belakang itu adalah ketek-ketek ya turun jumlah kecil 10 ton 8 ton tuh ya Hai kalau yang di atas ini juga besar ini kisaran 90 ton ini Hai nah jadi sudah Hai kalau dianya di atas seperti ini ya dia pengerjaan untuk cat bawah sudah pulya siap Hai jadi begitu dia di turunkan seperti yang ini dia turun ke sungai dia tinggal ngerjakan yang atas lagi dinding ya dinding sama tutup atas karena dia kalau sudah dipasang pul seperti itu dia berat Hai tambah berat ya bebannya kalau dia di atas tanah seperti ini dia dipasang tendanya dia akan ini berat Hai berat Hai itulah dia makanya seperti itu ya perahu sudah siap pasang dinding sudah sisanya pengerjanya setelah turun ke air ya seperti yang ada di sini ya Oh ini ini besar ini jadi ini buatan AP ya Yono ya Haji Yono ya Desa Kemam Bejalu di kita coba masuk ya kita naik ke atas ya Hai kan lihat-lihatnya pengerjaannya Hai ayah ayah yang ini kan sudah dipasang itu seng atas hai 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 lantai belum nah kalau yang ini sudah siap tinggal pasang mesin yang ini ya full Hai pasang mesin juga tinggal perapian lah lantai juga sudah ya Oh seperti ini ya Nah kita masuk ke bagian dalam ya Oh ini rapatnya guys 123456 6 tajuknya ya guys Hai motor Jukung ini nanti kalau tidak salah mereknya kalau bukan putra bungsu biarlah Rizka permata ya dari jalur enam saleh dari jalur enam saleh nah nah ya sebelah sini pun belum ya nah ini seng-sengnya sudah siap hai 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 kita lihat nah ini bagian haluan supir ya tuh supir nah seperti ini ya guys Oh tampak dalam ya Oh tampak hal bagian dalamnya ya belum dikasih ini bagian atas nah ini pakunya belum di rapatin ya Nah ini siapa tahu dia masih renggang waktu dia dipasang masih basah maka dia nanti cukup di cabut lagi ya cabut baru dia akan di ini kan nah kita masuk ya bagian dalam Aduh tinggi sekali nih guys Oh ya jadi kita masuk ke dalam Oh ya ini bagian depan tadi ya Oh oke Oh ini tampak dalam ya jadi rapat ya Hai kayu-kayunya ini kalau disini kayunya pakai kayu bungor ya kayu bungor orang sini ngomongnya atau kalau daerah lain dia nyebutnya kayu kayak nah ini haluan belakang ini nah ini haluan belakangnya Oh ini tempat tidur tempat masak ya Hai intinya nah ini kita ada di belakang ini Oh nah disini nanti mesinnya ini dia akan menyesuaikan ya nanti mesin berapa yang akan dipasang penam 6d kopel MB170 nah ini rapat sekali ya hampir ini pakai baut semua Oh kayunya rapat sekali banyak palang-palangnya seperti yang itu ya tambahan dari sisi situ ke sini jadi nanti disini dipasang lantai ya lantai nah panjangnya ini sekitar 19 meter ya dari haluan depan ke belakang kurang lebih 19 meter ya ini tukangnya udah kerja udah pulang jadi kita enggak bisa ini nah oke kita keluar ya ada ke atas kita naik lewat mana ya melihat depan sini ya nah oh ini haluan tempat sepirnya nah ini bagian atasnya atap bagian atapnya ini nah kita bagian atap oh ya kepala ini haluan ke belakang nah ini untuk lantai ini pakai seng ya seng ya lebar ya nah seng nah seng aluminium ini panjang sampai ke belakang sampai ke belakang ini kapal ini baru ya nah ini belakang ya WC bagian belakang ya nah seperti juga itu ya masih panjang yang ini ya daripada yang itu yang situ pendek motor itu pendek itu ya bisa dibandingkan ya halian depan itu hampir sama dan selisihnya dia sama ini jauh ya tuh tuh pendek ya nah itu juga itu motor cukung baru juga itu itu di sana ya nah nah ini juga baru ini 60 ton nah ini yang baru tadi ya yang belum turun dia belum dipasang ya bagian atap seperti ini ya nah itu lebar tuh ya kurang lebih ya seperti itu ya modelnya yang di dalam angsing tuh dia belum pasang atap sama seng tampak depannya nah itu baru tuh juga nih belum ada yang mesan jadi begitu sudah ada yang peminat baru dia dilanjutkan pengerjaannya ya apakah dia mau pakai tenda langsung atau tenda depan saja atau belakang saja ya nah kalau yang seperti ini dia sudah pesanan ini dia tinggal ngerjakan ini nanti kalau tinggal nurunkan ini turun ke bawah ke air nah baru dia sama dengan ini ya pengerjaannya sama seperti ini ngerjakan tutup papan baru dikasih seng baru cet ini di cet nah ya jauh kan perbedaan panjangnya ini nah nah dia sampai sini oke oke cukup sekian dulu video kali ini ya semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan ini tempat pembuatannya di Palembang ya Palembang Banyuasin Desa Kemang Banyalu tepatnya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih